Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya Eri Junior alias Nabil disini Kali ini saya akan unboxing selaligus review Barang yang mungkin berguna untuk kalian Para konten kreator pemula Dan barang tersebut adalah Nah Ini adalah lampu studio TNW TNW 11 inch Flat lamp ya Ini itu lampu studio dari TNW Yang Jarang kelihatan ya Terus juga sama ada Ini nih TNW RGB LED Yang versi LED nya Ini seri yang RGB 11 Lagi-lagi barang dari TNW yang Lumayan jarang kelihatan Dan sayangnya disini Di box luarnya Itu Tidak ada informasi tentang apa-apa ya Tidak ada informasi tentang Specs nya Dan Tidak ada juga informasi tentang Fitur-fiturnya Cuma box biasa doang Kayak gini Jadi langsung saja kita buka ya Nah di luar juga Tidak ada yang bisa kita lihat Cuma box biasa begini Tidak ada Yang macam-macam Kosong Oke kita buka dulu Lampu yang Flat lamp 11 inch nya Oke ini penampilan awal Setelah dibuka Terakhir Kita keluarin Satu-satu isinya Terdapat Unit nya Terus kita kabelnya Kabelnya nyambung ya Ini nyoloknya ke USB ya Tuh USB USB biasa Dan juga ada Ini Lehernya Untuk ditaruh di tripod gitu Jadi udah bonus sama Ininya Tuh Dan disini Udah gak ada apa-apa lagi Manual pun gak ada Karena Ini emang barang yang Terbilang cukup murah ya Yaudah Cuma sesimpel itu aja Isinya Gak ada apa-apa lagi Sekarang kita buka lagi Yang sebelahnya Nanti kita Buka plastiknya bareng-bareng Ini adalah yang RGB LED Disini juga box nya Gak ada Gak ada keterangan fiturnya Gak ada keterangan Stake nya juga Cuma Box Sisi bergambar aja nih Kalau yang RGB LED ini Cuma dikasih tau Warna-warnanya doang Oke kita Buka dulu Oke Ini adalah penampilan nolnya Disini Terdapat remote Terdapat remote Karena ini Digitakan Pake remote Terus Ada Sama Lehernya juga Kayak yang tadi Terus Dan satu barang unit Oke langsung saja Kita buka satu-satu Kedua unitnya Yang pertama adalah Flatline nya dulu Kita buka disini Kita buka Kasihnya Oke Kita Lihat dulu penampilan awalnya Disini Hitam ya Terus di belakang juga Gak ada apa-apa Gak ada tombol apa-apa Tombolnya itu cuma di Sininya Nah ini hitam Gini karena Ada ininya guys Penghalang cahayanya Ini fitur yang Memain bagus Untuk Lampu Yang terbiasa cukup murah Jadi gitu doang ya Penampilannya Sama Lehernya doang Begini Terus Barang yang kedua Kita Buka Textiknya Nah Inilah Penampilan awalnya Cuma Terlihat Seperti Lampu Eh Lidhi biasa Disini Gak ada tombolnya Seperti yang tadi Karena tombolnya Sudah berada di remote Sudah pakai remote ya Sudah buka remotenya Coba Ini ada baterainya Atau gak Gak ada dong Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada guys Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Langsung aja Kita review Lampunya Langsung di test Colok satu Pertama-tama Kita akan Nyal Tarok dulu Baterai Di remotenya Sebentar Oke guys Langsung aja kita test Barangnya Pertama-tama yang 11 inch Flatline dulu Ini kita Colok aja Colok aja Kayu USB Oke Sudah nyalakan USB Kita Lalu kita Nyalakan Pagi tombol yang paling bawah Yang menyala itu Oke Sudah menyala Lampunya Lampunya cuma putih Doang ya Cuma Buat Lighting doang Terus ini Bisa Mengurangi Intensitas cahayanya Kalau menambahkan Kalau menambahkan Sama ganti Kayak suhu cahaya Gitu Ini seberapa persisnya Intensitas cahayanya Saya juga gak tau ya guys Karena Tidak tertulis speknya Berapa lumens gitu Tidak Tapi Jika dikira-kirakan Ini Kayak lampu Biasalah Jadi Lumayan Lumayan terang aja Gak terang banget Terangnya Biasa aja Tapi kita Udah Dapetin Pengalian cahaya Begini Oke Sekarang Kita tes Barang yang kedua Yaitu Si RGB LED ini Oke Kita akan Mencualnya Seperti yang tadi Lalu Disini Ada dua cara ya guys Ada Pertama-tama Ada tombol Di belakangnya Disini Sama Pake remote Ya Remote-nya Ini Disi baterai Jadi Kita bisa Langsung Tes aja Kita Mencet On loop Oke Default-nya Ini putih ya Bisa Diganti-ganti Di dalam remote Bisa merah Bisa biru Bisa hijau Bisa juga Mode Club clip RGB Gini Mau Club clip Cepat Atau Club clip Yang lambat Gitu Terus Bisa juga Club clip-nya Soft Gitu Gantiannya Terus Intensitas Cahaya Juga bisa Dikatur Disini Tapi Kayaknya Gak terlalu Ngaruh ya Karena Perbedaannya Dikit Terus Ini juga Ada tombol Disini Bisa on off Juga Bisa ganti Warna Juga Tensitas Juga Cahaya Juga Bisa Diatur Disini Ya itu Tombolnya Tuh Gak Berasa Tombol Ini Cuma Dipencet Doang Gak Ada Tekanan Sama Sekali Bisa Langsung Respon Gitu Gak Ada Tekanan Sama Sekali Gak Berasa Tentu Jadi Kati Atau Oh Ya Bagi Yang Penasaran Bentuk Remote Seperti Ini Disini Di Bawa Tombol Red Green Blue Disini Mode RGB Di Disini Ada Untuk Intensitas Cahaya Terus Di Atas On Off Seperti Biasa Remote Ini Tidak Include Baterai Di Dalam Pakin Ya Pastikan Kalian Sediakan Baterai Sendiri Ya Ini Poin Minus Sebenernya Untuk Barang Yang Satu Ini Tapi Karena Barang Ini Lumayan Murah Jadi Kita Bisa Maklumi Oke Jadi Kesimulian Adalah Kedua Lampu Studio Ini Merupakan Lampu Studio Yang Sangat Worth it Untuk Kalian Beli Terutama Untuk Kalian Content Creator Pemula Untuk Memulai Kreasi Kalian Bisa Dibilang Ini Adalah Starter Pack Untuk Lighting Dari Konten Kalian Oke Oke Untuk Harga Barang TNW TNW 11 inch Flat Lamp Ini Dibanderol Dengan Kisaran Harga Rp125.000 Di Shopee Dan Yang Ini RGB LED Dibanderol Dengan Harga Rp185.000 Di Shopee Harga Yang Cukup Murah Untuk Lampu Studio Pokoknya Sangat Cocok Untuk Pemula Oke Sekian Video Dari Kali Ini Jangan Lupa Subscribe Like Dan Comment Video Ini Di Bawah Jika Anda Ingin Pertanya Wassalamualaikum Wb Ciao